Jangan melihat, oh sebabnya ini istrinya Nabi diperintahkan oh maka turunlah ayat ini, oh sebabnya istrinya Nabi bukan itu yang menjadi ukuran ukurannya adalah umumnya lafad kalau lafadnya umum, maka semuanya bisa pakai kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan ada ayat turun misalnya dikhususkan oleh dalil, khusus untuk dia ya enggak apa-apa, tapi ini sepanjang tidak ada dalil, maka asalnya berlaku dalilnya kaida ini adalah seorang sahabat yang datang kepada Nabi, s.a.w dia datang kepada Rasulullah, Rasulullah saya tadi mencium seorang perempuan mencium seorang perempuan, dan disebutkan apa kisahnya dia yang cium ada yang menyebutkan, dia itu sedang menjual di pasar, berarti ada perempuan yang sangat cantik membuka wajahnya dia datang langsung mencium dan ada yang menyebutkan kisah lain selain dari itu, ini menunjukkan tentang fitnanya, ini wajah yang dibuka tentang fitnanya yang tersebut maka ketika dia lakukan dia baru sadar setelah itu maka datang kepada Nabi yang ingin tobat, ya Rasulullah, saya melakukannya apa tobat saya? maka Nabi diam sejenak maka turunlah ayat apa akimil salatah yang sampai ya sungguhnya kebaikan itu menghilangkan kejeraikan maka setelah turun ayat ini orang yang ditanya Rasulullah, apakah ayat ini untuk saya saja? sop ayat ini turun sebabnya siapa? sebabnya dia bertanya maka dia tanya Rasulullah apakah ini ayat untuk saya saja? kata Nabi Nda ayat ini untuk seluruh kaum mu'min maka disini asalnya Ibrah kalau ada ayat walaupun ada sebab turunnya khusus pada orang asalnya kita lihat konteks ayatnya kalau konteksnya umum maka kita katakan ayatnya berlaku umum ayatnya berlaku umum iya ini kesempatan lagi jadi berlaku umum dan disini tidak ada yang mengkhususkan karena itu kita katakan bahwasannya ayat ini berlaku umum dan perintah untuk berhijab ini perintah berlaku umum untuk istri Nabi dan selain istri Nabi dan untuk seluruh para perempuan kaum mu'minat seluruh perempuan kaum mu'minat ya karena itu Nabi SAW yang tidak berjabat tangan dengan perempuan kata Nabi Nila Usafifun Nisa saya tidak berjabat tangan dengan perempuan anda kata berlaku khusus maka ini berlaku umum tidak ada dalil yang mengkhususkannya kemudian sisi yang keempat bantahan yang keempat orang-orang yang mengatakan ayat ini berlaku untuk istri Nabi SAW saja di dalam ayat ini disebutkan kata istri yang keempat bahwasannya para istri Nabi itu adalah ibu seluruh kaum mu'minat sebagaimana firman Allah SWT para istri Nabi adalah ibu-ibu mereka ibu-ibu kaum mu'minat dan haram menikahi istri Nabi setelah Nabi meninggal haram hukumnya ayat yang saya bacakan tadi berbunyi dan jangan kalian menikahi istri-istri Nabi setelah beliau wafat selama-lamanya tidak boleh menikahi selama-lamanya apabila istri-istri Nabi seperti ini mereka ini adalah ibu kaum mu'minin tidak boleh menikahi maka tidak pantas dikatakan bahwa hijab ini khusus untuk mereka saja khusus untuk mereka saja dan ini yang telah dipahami oleh para sahabat maka ini menunjukkan bahwa hukum kewajiban hijab dalam ayat ini adalah hukum umum berlaku untuk seluruh kaum mu'minin atau berlaku untuk seluruh mu'minat seluruh perempuan mu'minat dan ini berlaku selama-lamanya sampai hari kiamat sampai hari kiamat kemudian bantahan yang kelima katakan disini bahwasannya ada indikasi yang menunjukkan bahwa hukum hijab ini berlaku untuk seluruh perempuan kaum mu'minin sebab di dalam ayat dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladina amani wahai orang-orang yang bersiman janganlah kalian masuk ke rumah nabi kecuali kalau diizinkan untuk kalian ini khidapnya ya ayyuhalladina amani wahai orang-orang yang beriman semuanya kaum mu'minin tidak ada pilih berlaku untuk seluruh kaum mu'minin berlaku untuk masuk ke rumah siapa saja bukan hanya berlaku ke rumah nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam karena itu nabi sallallahu alaihi wa sallam dalam hadith uqbab bin amir diruatkan oleh iman muslim beliau berkata ya kumadduhul ala nisa hati-hati kalian dari masuk kepada perempuan ya hati-hati masuk kepada perempuan dan juga perintah untuk minta izin itu diperlakukan untuk semua orang ya tidak boleh masuk ke rumah orang kecuali dengan izin ya tidak boleh masuk ke rumah orang kecuali dengan izin kemudian bantahan yang ke-6 yang menunjukkan bahwa ayat ini berlaku untuk seluruh kaum mu'minat yang adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang terakhir dikatakan tidak apa-apa bagi para wanita mu'minat itu untuk menampakkan ya apa tidak bersijab di depan ayah-ayah mereka ya dan seterusnya dari orang-orang yang diperkecualikan nah disini tidak apa-apa hanya ini tentunya tidak pantas kalau dikatakan hanya berlaku untuk para istri nabi ya kalau selain istri nabi berarti apa-apa dong ya kan begitu ya maka ini menunjukkan bahwa ayat ini berlaku umum ayat ini berlaku umum kemudian sisi yang ke-7 ya di dalam ayat yang lain dalam surah lahza Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayuhan nabi kulli ajwajiku wa banatiku wa nisai mu'mini yudinina arihinna minjalabi bihinna wahai nabi katakanlah kepada para istrimu dan kepada anak-anakmu dan kepada istri kaum mu'mini andanya mereka mengelurkan jilbab-jilbab mereka ya mengelurkan jilbab-jilbab mereka maka ini menunjukkan ayat ini berlaku umum ya karena itulah pemahaman yang seperti yang disebut kayak itu tadi orang yang memahami bahwa ayat hijab ini hanya untuk istri nabi s.a.w. ini adalah pemahaman yang muncul karena kurangnya pengetahuan dan tidak bisa memahami dalil-dalil syariah dari Al-Quran dan tidak bisa memahami Al-Quran konteks dari kandungan Al-Quran itu dengan baik itu dalil yang kedua tentang kewajiban berhijab kemudian dalil yang ketiga tentang kewajiban berhijab adalah ayat hijab yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala berkirman dalam surah Al-Aqazab ayat 59 di dalil yang ketiga ya ayuhan nabi kuli azwajika wabadatika wanisail mu'minina yudinina alihinna minjalabi bihinna dhalika adana ayyu'ratna fala yudain wakanallahu ghafuran rahimah wahai nabi katakanlah kepada para istrimu dan kepada anak-anak perempuanmu dan kepada para perempuan kaum mu'minin kenanya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka sungguhnya itu lebih mudah untuk dikenal sehingga mereka tidak diganggu dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayat ini ayat kata imam al-siyyuti rahimahullah hadihi ayatul hijab pihak tisa irin nisa fatihaw wujud satril ra'si wal wajih alihinna kata beliau ayat ini adalah ayat pada seluruh kaum mu'minat seluruh perempuan dan di dalam ayat ini kewajiban menutup kepala dan kewajiban menutup wajah bagi mereka kewajiban menutup kepala dan kewajiban menutup wajah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhususkan dalam ayat ini menyebutkan istri nabi dan anak-anak nabi s.a.w. karena kemuliaan mereka karena kemuliaan mereka dan tentunya itu lebih dekat sebab nabi harus lebih patah dalam mengamalkan ayat ya'yuhan ladina amanu ku'am susakum wahdikun nara wahai orang-orang yang beriman jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka maka ayat ini menunjukkan ayat ini menunjukkan tentang kewajiban menutup wajah kewajiban memakai cadar menutup wajah dari beberapa sisi sisi yang pertama dari makna jilbab dalam ayat dari makna jilbab jilbab sebagaimana yang telah diterangkan tadi adalah pakaian yang luas lebar yang menutupi seluruh tubuh yang menutupi seluruh tubuh ya maka setelah telah kita terangkan makna jilbab dari sisi bahasa ya ketika disebutkan dalam ayat ini ya ayuhan nabi kuli azwajika wabanatika wanisail mu'minina yudinina alaihinna minjalabi bihinna wahai nabi katakanlah kepada para istri ini sangatlah anak perempuan dan istri kaum mu'mini hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka nah disini kalimat mengulurkan jilbab-jilbab mereka jilbab dari sisi bahasa yang telah kita terangkan itu adalah pakaian yang menutupi seluruh termasuk buka di dalamnya maka dengan ini jelaslah bahwasannya menutup seluruh tubuh dan menutup wajah itu sama adalah wajib secara bahasa dan secara syarikat kemudian sisi yang kedua sisi yang kedua di dalam ayat ini disebutkan dalam ayat ini disebutkan yudinina alaihinna minjalabi bihinna penuhnya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka kalimat mengulurkan al-idina disini ini ditakdia muta'addi dengan ala alaihinna ala yaitu alaihinna bagli sambung dan kalimat al-idina yudinina kalau muta'addi dengan ala itu bermakna al-irha ya tabminal secara tabammun sebab ada fi'il dalam bahasa Arab itu bermakna at-tabammun bermakna at-tabammun jadi disini artinya menurunkan mengulurkan artinya menurunkannya adalah menurunkannya wala'alirha menurunkan mengulurkan itu artinya menurunkan berarti dari kepala sampai ke bawah dari kepala sampai ke bawah kalau dia dari kepala maka tentunya muka akan masuk di dalamnya sebab awal seperti sekali yang terdapat pada kepala dalam muka itu menurunkan bahwa menutup muka juga masuk ke dalam kandungan ayat ini kemudian sisi yang kedua atau sisi yang ketiga tentang kewajiban apa menutup wajah dalam ayat ini menutup jilbab untuk kewajaran seluruh tubuh dan termasuk pakaian yang anda pakai ini yang dipahami oleh para sahabat ini yang dipahami oleh para sahabat yang disebutkan disini atas dari Aisha Riwayat Bukhari Aisha berkata selimut-selimut mereka yang biasa dipakai berselimut itu langsung mereka robet dan mereka menutup kepalanya dengan dia menutup kepalanya dengan dia dan juga dalam hadith ummi salam hadir dan mempunyai syawahid dari hadith Aisha ketika turun ayat itu ya maka keluarlah perempuan al-alfa seakan-akan di atas kepala mereka ada al-garban ada burung-burung gagak dari dan mereka memakai pakaian-pakaian hitam memakai pakaian-pakaian hitam dan dalam hadith Aisha dikatakan begitu turun ayat ini mereka langsung robet selimut-selimut mereka dan mereka apa namanya menutup kepala-kepala mereka seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung gagak maka ini menunjukkan bahwasannya yang dipahami oleh para sahabat adalah menutup muka adalah menutup muka karena itu di dalam hadith ummi Aqiyah yang dirubatkan oleh imam al-Bukhari oleh imam muslim ummi Aqiyah berkata untuk mengeluarkan mereka untuk mengeluarkan para perempuan pada hari raya idul fitri dan idul abha yang dikeluarkan itu siapa? alawati beris-geris alawati wal khuyyab perempuan-perempuan al-khuyyab dan lawatil khudur beris-geris tingitan kemudian amal khuyyab ada pun perempuan yang khayyid itu tidak hadir dia menjanghi tempat sholat tetapi dia menyaksikan dan menyaksikan kebaikan maka saya bertanya kata ummi Aqiyah ya Rasulullah kalau salah seorang dari kami tidak punya jilbab bagaimana? maka Nabi SAW berkata hendaknya saudaranya memakaikan jilbab untuknya maka ini dalil tegas menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh nampak di depan laki-laki kecuali dengan memakai jilbab kecuali dengan memakai jilbab seluruh poin yang ketiga ini titik penekanannya bawasanya kalimat ini masuk menutup muka sebab ini yang dipahami oleh para sahabat ini yang dipahami oleh para sahabat kemudian sisi yang keempat sisi yang keempat di dalam ayat ini disebutkan katakan pada istri-istrimu pada istri-istrimu dan ayat ini adalah kewajiban berkijab bagi istri Nabi SAW dan menutup muka-muka mereka dan ini tidak ada persidifian di kalangan apa namanya kaum mu'mini di kalangan kaum muslimi bahwa para istri-istrimu Nabi SAW menutup wajah-wajah mereka dan akan datang nanti dari dari bagaimana istri Nabi SAW menutup wajah mereka karena itulah ayat ini menunjukkan tentang kewajiban menutup wajah kemudian disini juga sisi yang kelima yang disebutkan oleh pengarah yang Syekh Bakar Abu Zaid kata beliau dalam ayat ini dikatakan yang menurunkan mengelurkan jilbab itu itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal dengan mereka berjilbab dengan mereka berhijab itu mudah dikenal mudah ditandai oh ini wanita baik-baik wanita mu'mina wanita menjawab kehormatannya sehingga mereka tidak diganggu jadi hijab ini salah satu hikmahnya supaya mereka tidak diganggu dan tentunya yang paling menarik pada perempuan itu pada wajahnya kalau dia tidak menutup wajahnya maka tentunya belum lepas dari gangguan belum lepas dari gangguan Allah al-Mustah'an karena itulah ayat ini menunjukkan tentang kewajiban untuk berhijab dan menutup muka sebab poin-poinnya seperti ini lima sisi kandungan dari lima sisi pendalilan menunjukkan tentang wajibnya bershijab memakai menutup muka bagi perempuan dalam bershijab tergantung tergantung dalam konteks ayat al-Ahzab ayat 59 ini kemudian daril yang keempat tentang kewajiban bershijab adalah ayat dalam surah An-Nur ayat 30-31 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kullil mu'minin yagudduh min abasari wa yahfadhu furujahu dalika azkalah inna Allah kakabirun bima yasma'un wakullil mu'minin katakanlah kepada kumpadakum mu'minin yang laki-laki mu'min hendaknya mereka menunjukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka sungguhnya itu lebih suci bagi mereka dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang mereka perbuat wakullil mu'minati yagudduhna min abasari hinnah wa yahfadhu furujahunna walayudhina zinatahunna illa ma'bahara minna dan katakanlah kepada para perempuan mu'minah dan mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluannya dan jangan menampakkan perhiasannya kecuali apa yang nampak waliyagribna bi khumrihina ala juyubihina seandainya dia ulurkan khimar-khimar mereka diatas dada-dada mereka dan janganlah mereka walayudhina zinatahunna illa liq'ulatihina dan jangan mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali pada suami-suami mereka atau ayah-ayah mereka atau ayah suami mereka atau anak dari atau anak-anak mereka atau anak-anak dari suami mereka atau saudara-saudara perempuan mereka atau anak-anak saudara atau saudara laki-laki mereka atau anak-anak saudara laki-laki mereka atau anak-anak saudara perempuan mereka atau perempuan kaum mu'mini atau apa-apa yang mereka miliki dari apa wama malakat ayimanuhum ya Atau budak-budak yang mereka miliki Atau orang-orang yang Tidak mempunyai hasrat Dari laki-laki Atau anak fikir yang belum bisa Menampakkan Atau belum bisa Belum membedakan aurat perempuan Dan janganlah dia Memukurkan kaki-kaki mereka Supaya diketahui apa yang mereka sembunyikan Dan perhiasan mereka Dan bertobatlah kepada Allah Wahi seluruh kaum mu'minuan Supaya kalian beruntung Dalam ayat ini Terdapat Beberapa kandungan Kewajiban untuk berhijab Dan menutup muka Dari Empat sisi Sisi yang pertama Dalam ayat ini diperintahkan Untuk menundukkan pandangan Dan menjaga kemaluan Bagi laki-laki dan perempuan Sama Ini menunjukkan kerana Sangat bahayanya Dosa Zina Dan Tidak menundukkan pandangan Dan Tidak menjaga kemaluan Ini Akan mengantarkan Kepada Perbuatan Keji Dan akan membawa Kepada perbuatan yang tercelak Kepada perbuatan yang tercelak Kerana itulah diperintahkan Di dalam ayat ini Untuk menundukkan pandangan Untuk menundukkan Pandangan Dan Seorang yang berakal tentunya tahu Bahwa membuka wajah Itu adalah sebab Untuk memandang kepadanya Orang-orang akan Orang-orang yang memandangnya Akan teladud Berlezat-lezat dengannya Dan kedua mata berzina Dan zina mereka adalah Dan zina kedua mata Adalah dengan melihat Sebab Nabi S.A.W. bersabda Dan kedua mata itu berzina Dan zinanya adalah melihat Kerana itulah melihat Itu tidak boleh Dan menampakkan wajah Ini adalah perkara Yang menyebabkan Apa Terjadinya kerusakan Dan terjadinya fitnah Iya Kemudian Sisi yang kedua Sebutkan dalam Ayat ini Dan janganlah Mereka Para perempuan mu'minah Menampakkan Perhiasannya Kecuali apa yang biasa nampak Sini dua ya Kalimat Ada dua kalimat Yang pertama Jangan menampakkan perhiasan Yang kedua juga Dan jangan menampakkan perhiasan Dua peletakan Kalimat Jangan menampakkan perhiasan Dan dua kalimat itu berbeda Kalau kalimat yang pertama Jangan Jangan Mereka Mereka Para perempuan Menampakkan Perhiasannya Kecuali apa yang nampak Yang diinginkan disini Dengan perhiasan Adalah Perhiasan Yang Apa Saya jelaskan tadi Yaitu pakaian luarnya mereka Yang tidak bisa disembunyikan Yang pasti nampak Yaitu perhiasan Yang diinginkan Kecuali apa yang Nampak Jadi ini perhiasan Yang biasa nampak Secara adat Kalau dalam Ayat setelahnya Dikatakan Dan janganlah mereka Menampakkan Perhiasannya Kecuali Pada suami mereka Ayah mereka Dan seterusnya Nah itu perhiasan Yang diinginkan Adalah perhiasan Yang bermakna Wajah mereka Atau Kecantikan mereka Dan seterusnya Itu boleh Pada Mahramnya Atau orang-orang yang merupakan Mahram Itu tidak apa-apa InsyaAllah Jadi beda antara Dua zina disitu Ada pun zina yang pertama Zina Zina Perhiasan Yang merupakan Tambahan di atas Asal penciptaan Kalau zina yang kedua Adalah perhiasan Yang merupakan asal Pada Perempuan itu Asal dari Perempuan itu Kita diinginkan Dengan zina dalam dua ayat Maka disini Ketika disebutkan Jangan dia menampakkan Zina Kecuali apa yang Nampak darinya Maksudnya Jangan dia nampakkan Dengan sengaja Perhiasannya Yang dia nampakkan Dengan sengaja Maka ini menunjukkan Bahasanya Tidak boleh Seorang perempuan itu Menampakkan Apa-apa Yang Tidak boleh Atau apa-apa yang Syariah datang Untuk Syariah datang Dan menjelaskan Bahwa hal tersebut Harus ditutup Dan tidak ditampakkan Maka Maka Pakaian saya Yang berada di luar Itu tidak boleh Nampakkan Kecuali apa yang Biasa nampak Maka wajah tentunya Yang merupakan Asal dari Zinanya Ini Adalah Sesuatu yang Sangat tidak boleh Ditampakkan Adalah Sesuatu yang Sangat tidak boleh Ditampakkan Kerana itulah Di dalam Ayat ini Menunjukkan Tentang Kewajiban Memakai Kewajiban Menutup muka Dan ini dipahami Oleh para sahabiat Bagaimana yang telah alami Dan Al-Hafid ibn Hajar Ketika mensyarah Perkataan Imam al-Bukhari Dalam sahibnya Imam al-Bukhari Berkata Dan Dan mereka Mengelurkan Khimar mereka Di atas Dada-dada mereka Maka imam al-Bukhari Bawakan sanatnya Santika Aisyah Dan Aisyah berkata Ya Allah Menudukan Allah Merahmati Para perempuan Muhajirat Ya Tadkala turun ayat ini Mereka merambih Selimut-selimut mereka Dan mereka Berpakai berkhimar Al-Hafid ibn Hajar Menerangkan Berkhimar yang diinginkan Di sini adalah Menutup wajahnya Adalah menutup Wajahnya Maka dari sini Nampak Bahwa Menampakkan wajah Itu adalah perkara Yang Tidak boleh Dan kalimat Ini tegas Menanyikan dia harus Menutup wajahnya Sebab Al-Khimar Sebagaimana yang telah diterangkan Itu adalah Kait Yang juga Masuk di dalamnya Masuk di dalamnya Menutup wajahnya Ya Kemudian Sisi yang kelima Dari Ayat Surah Nur ini Sisi pendalian Tentang Menutup wajah Dari kalimat Dalam Ayat terakhir Dikatakan Dan janganlah para perempuan Memukulkan kaki-kaki mereka Supaya diketahui Apa yang mereka sembunyikan Dari perhiasan mereka Anda boleh dipukulkan Kaki-kaki mereka Supaya diketahui Apa yang mereka sembunyikan Dari perhiasan mereka Ini kaki saja Yang tidak nampak Cuma dipukulkan saja Supaya nampak Di dalamnya Oh rupanya pakai gelangnya Oh rupanya pakai Perhiasan di dalam Tidak nampak Hanya sekedar dipukulkan Memukulkan kaki saja Tidak boleh Apalagi kalau membuka Sesuatu dari tubuhnya Atau membuka wajahnya Yang merupakan Letak keindahan wanita Karena itulah Menutup wajah Dari sisi ini Adalah perkara yang wajib Untuk ditutup Wallahu ta'ala Ini empat cari Empat cari Dari Al-Quran Menunjukkan tentang Kewajiban Berhijak Dan sekaligus Menunjukkan tentang Kewajiban Menuntuk wajah Dan yang kelima Nah ini dari Terakhir dari Al-Quran Adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surah An-Nur Ayat 60 Al-Quran Dan para Al-Quran Dan para Al-Quran Perempuan yang Al-Quran Sudah tua Allatila Yerjuna nikahan Yang tidak mengharapkan Nikah lagi Maka tidak apa-apa Bagi mereka untuk Meletakkan pakaian mereka Dengan tidak Tabarrut Bizina Dengan suatu Perhiasan Dan kalau mereka Menjaga Kehormatan Itu lebih baik Bagi mereka Dan Allah Lagi mengetahui Lihat disini Dalam ayat ini Tegas sekali Menunjukkan Kewajiban Berhijab Lihat Para perempuan tua Para perempuan tua Boleh mereka Meletakkan hijabnya Boleh mereka Meletakkan jilbabnya Meletakkan khimarnya Tidak menampakkan Khimarnya Atau membuka Wajahnya Membuka wajah Dan telamat tangannya Boleh Bagi mereka Tidak apa-apa Dengan dua syarat Bagi perempuan tua Apa syaratnya Syarat yang pertama Mereka ini Adalah perempuan Yang sudah tua Tidak lagi Bentuk zina Bentuk kecinti Bentuk kecantikan padanya Dan tidak lagi Sesuatu yang bisa Menghati syahwat padanya Ini perempuan tua Yang seperti itu Yang diginkan Dan mereka inilah perempuan Yang sudah sangat tua sekali Dan Tidak wajib Tidak boleh lagi Atau tidak ingin lagi Untuk menikah Dan Tidak mungkin lagi Untuk hamil Dan mempunyai syahwat Untuk menikah Ini perempuan tua Kemudian yang keluar Dikatakan Boleh Bolehnya Dia menampakkan wajah Dengan syarat yang kedua Yaitu Tidak tabarut dengan zina Tidak boleh pakai perihatan Tidak pakai perihatan Misalnya pakai Pakai yang Seksi Atau yang indah Atau dia memakai Apa Kalau Kemudian memakai Perihatan Artinya tetap Memakai hijab Tetap menutup muka Dan tetap Menutup tangannya Itu lebih baik Bagi mereka Maka ini Menunjukkan tentang Kewajiban hijab Apalagi Bagi Para Perempuan yang masih muda Maka tentunya Kewajiban ini Tentunya Tetap wajib Bagi mereka Dan ini ayat Termasuk ayat Dari dalil-dalil yang paling kuat Menunjukkan tentang Kewajiban Berhijab Menutup wajah Menutup kedua Telapak tangan Menutup seluruh tubuh Dan menutup perihatan Dengan jilbah Dan dengan khimar Ini dalil dari Al-Quran Lima dalil Menunjukkan tentang Kewajiban berhijab Kemudian Dalil dari Sunnah Rasulullah S.A.W Banyak hadis yang menunjukkan Tentahan tersebut Diantaranya Dari Aisyah R.A Dalil-dalil yang disurutkan disini Ini bermacam-macam bentuknya Ada dalil menunjukkan Kewajiban Menutup muka Ada dalil Menunjukkan kewajiban Berhijab secara umur Dan bermacam-macam Pendalilan Dalam hadis-hadis Yang kita akan sebutkan Diantaranya hadis Aisyah Diriwayatkan Al-Imam Ahmad Abu Dawud Kata beliau Kana al-Rukban Yang murruna binam Kalau sudah dekat Sudah dekat Maka salah seorang dari kami Tutup mukanya Kalau sudah lewat jauh Baru mereka buka Baru mereka buka Maka ini menunjukkan bahwa Mereka Para istri Nabi Menutup mukanya Dalam keadaan Seorang perempuan itu Muhrib Dan orang yang Muhrib itu Tidak boleh memakai nifat Tidak boleh memakai Tutup muka Tetapi pada saat ada laki-laki asing Diperintahkan untuk Menutup mukanya Ini menunjukkan Tetap diatas asal Kewajiban Dari menutup mukanya Tetap diatas asal Kewajiban Dalam menutup mukanya Kalau ikhra Ada Memang perintah Dari Rasulullah SAW Untuk membukanya Kemudian Hadis yang telah kita sebutkan tadi Juga telah lewat beberapa hadis Hadis Aisyah Yang tentang kisah Kaumuh Hajra Yang ketika turun ayat itu Mereka lantat Apa Meropek Selimut mereka Dan menutup Kepalanya dengan itu Dan juga Diantara dalil Yang menunjukkan Kewajiban Menutup muka Adalah hadis Aisyah Dalam kisah Alif yang panjang itu Kisah Kedustan yang dituduhkan oleh Orang-orang menafikan Kepada Aisyah Ketiga Di Pemperangan Aisyah ketinggalan Maka disitu Diantara yang disebutkan Sahabat yang Ketinggalan bersama Aisyah Itu sokuan Sokuan ini melihat Dari jauh ada sesuatu yang hitam Apa ini dari jauh Dia lihat Kan dia ketinggalan juga Dan Aisyah ketiduran Itu Aisyah Ketiduran Maka Aisyah waktu itu Jangan keadaan Membuka mukanya Membuka mukanya Maka sokuan ketika mendekatinya Dilekati Tiba-tiba Dia kaget Dan dia lihat ternyata Aisyah Sebab sokuan pernah melihat Aisyah Sebelum Hijab diturunkan Sebelum hijab diturunkan Begitu melihat Aisyah Sokuan langsung berteriak Maka begitu mendengar Sederja Sokuan Aisyah pun langsung terbang Rupanya dia sadar Bahwa dia terlambat Maka Aisyah dikatakan Di situ Maka saya pun langsung Mertasmir wajahku dengan jilbab Langsung dia tutup mukanya Dan menunjukkan hadatnya mereka Dan menutup muka Kalau tidak wajib Ya diam aja Supaya lebih dia tahu Saya ketinggalan Supaya Diantar Dan seterusnya Ya kan begitu Tapi disini Ketuguhan mereka Pemis menilai jilbab Ditutup mukanya Ditutup mukanya Kemudian Dari dalil yang lain Ya Disini banyak Tentang kewajiban Untuk berkijak Diantaranya Haji Aisyah Dua Bukhari Muslim Katanya Kami para perempuan Mu'minah Kalau keluar Salat subuh Bersama Nabi Mereka dua Muttalafi Dalam keadaan Muttalafi Muttalafi itu artinya Menutup wajah mereka Dengan kumurnya Dengan selimutnya Kumur itu Murt Itu selimut yang dipakai Menutupi tubuhnya Seperti berselimut Dia tutupi wajahnya Semuanya Ketempat salatnya Ya Begitu salat Ya nanti selesai salat Malah langsung pulang mereka Dan tidak ada seorang pun yang Menutupi bahwa mereka salat Karena masih gelap Ya karena masih gelap Dan juga kewajiban berhijab Ya lihat Bagaimana Para wanita Muttalafi Betul-betul menjaga Hadith itu Manjarrah Tawwaku Siapa yang Menyeret kainnya Sombong Maka Allah Tidak akan melihat Wajahnya Tidak melihat padanya Pada hari kiamat Maka Umu Salam bertanya Rasulullah Bagaimana Apa yang dilakukan oleh perempuan Dengan ekor-ekor mereka Maksudnya Dengan saki kaki mereka Bagaimana Maka Nabi S.A.W. berkata Ya mereka turunkan Satu jengkal Terus Masih terbuka Kata Nabi S.A.W. dia turunkan Satu jirah Turunkan Satu jirah Satu jirah itu berapa Kemarin Ukuran dari Ujung Jari tengah Sampai ke Sipu Satu jirah Sekitar empat Puluh dua centri lebih Ya Maka disini menunjukkan Kaki itu adalah Aurat Kalau kaki saja Diperintahkan Untuk diturunkan Ya dan mendapatkan Keringanan Isbal Hukumnya haram Tapi perempuan Mendapatkan keringanan Boleh Maka tentunya Wajah itu lebih wajib lagi Untuk ditutup Wajah lebih wajib lagi Untuk ditutup Kemudian Dalil berikutnya Menunjukkan Tata wajibnya Hijat Adalah Hadith Ibn Masyud Almar'atu awrah Fahidha qarajat Istasyarat Syaitan Perempuan itu adalah Awrah Tentang dia keluar Dia akan Diperbuat indah Oleh syaitan Jika menunjukkan Tentang Wajibnya perempuan itu Berhijat Tadjul hadith Akbab bin Amir Yang dilumitkan oleh Imam Al-Bukhar Zai Imam Muslim Rasulullah Assalamuala Sabda Iyakum Waddukul Alal Misa Hati-hati kalian Masuk kepada Para perempuan Maka berkatalah Seorang Dari orang Al-Fa' Ya Rasulullah Afaraita Al-Hamul Bagaimana pendapatmu Dengan Al-Hamul Al-Hamul itu Ipar Atau Tamannya Atau yang serisal Dengan Ini karik kerabatnya Tidak boleh masuk Kepada perempuan Loh bagaimana Al-Hamul Saudara laki-lakinya Suami Pamannya Suami Ya Bagaimana hukumnya itu Maka Nabi SAW Berkata Al-Hamul Al-Maw Ipar itu adalah Maut Bayangkan Lihat disini Ipar saja Mau masuk Kepada mereka Itu Dianggap Maut Dianggap Maut Akhirnya menunjukkan Tentang kewajiban Untuk berhijab Dan ini sejalan dengan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Fas'aduhunna Mi waraihijab Memintalah Maka pintalah Kepada mereka Dari belakang Hijab Kemudian diantara Dalil Yang menunjukkan Tentang wajibnya Menutup muka Ya Bahwa asalnya Perempuan Itulah boleh menampakkan Sesuatu apapun Dari dirinya Nanti kalau Menikah Baru disyariatkan Untuk melihat Kepada perempuan Disyariatkan Untuk nabar Kalau orang Ada minat Untuk meminang Dia ingin Maju Meminang Maka disyariatkan Sebelum Dia meminang Dan menutupkan Pernikahan Atau Menetapkan Terima Dia melihat Tulu Kepada muka Perempuannya Nabar Ini disyariatkan Dalam banyak Hadith Boleh untuk Melihat Dan yang dilihat Adalah Apa-apa yang biasa Nampak saja Wajah Tangan Leher Kakinya Yang biasa Nampak Yang biasa Nampak Ini pendapat Jumhurun Ulama Pendapat Jumhurun Ulama Nah Kalau seperti ini Keadaannya Perempuan itu Begitu meminang Baru disyariatkan Untuk melihat Artinya Kalau bukan untuk Meminang Dan boleh Melihatnya Ini menunjukkan Perempuan itu Tendaknya Tertutup Tendaknya Menjaga dirinya Dan Dijaga dengan Apa Kemuliaan Dalam Syariah Dan banyak lagi Dali yang menunjukkan Tentang Yang hal tersebut Dan Ada beberapa Dali lain Juga menunjukkan Tentang Kewajiban Untuk Berhijab Atau menutup muka Di antaranya Adalah Hadith Aisyah Yang diriwayatkan Atau hadith Ibn Umar Yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari Kata Ibn Umar Ketiga Nabi SAW Memerintahkan Perempuan yang muhrim Sebab dia Wala tantakib Al-mar'ah Al-mukhrima Wala talbat Al-Qatrazin Janganlah seorang Al-Qatrazin Jangan seorang perempuan Yang muhrim Yang dalam keadaan haji Pakai niqab Pakai Sesuatu yang menutup Menutup mukanya Dan jangan dia memakai Al-Qatrazin Jangan dia memakai Apa? Kostangan Jadi tak boleh dia tutup muka Dan tak boleh dia apa? Dia tutup wajahnya Ini kalau Muhri Kalau dalam keadaan haji Yang bersama dengan itu Asar Aisyah tadi Kalau ada orang lewat Dia tutup Kan begitu kan? Dari hadith ini Syekhul Islam Ibn Utaimiyah berkata Ini dari dalil-dalil Yang menunjukkan Bahwa niqab Dan Penutup tangan Itu adalah dua perkara Yang dikenal Di kalangan Kaum Perempuan Di kalangan Kaum Perempuan Maka ni Pada kaum perempuan Yang tidak isyarat Maka ni kata Syekhul Islam Ibn Utaimiyah Mengharuskan Bahwa Perempuan itu Harus menutup Wajah dan tangannya Perempuan harus menutup Wajah dan tangannya Sekiranya ini beberapa dalil Dari sunnah Nabi SAW Menunjukkan kewajiban Berhijab Menutup wajah Menutup tangan Dan ketentuan hijab Yang telah kita terangkan Sekarang dari kias Disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zeyn Dari kias disebutkan oleh beliau Kalau kita melihat Maksud dari syarhi Yang bagaimana Yang diinginkan Dari ayat Al-Quran Bahwa yang diinginkan Dengan perempuan itu Berhijab Adalah dengan Mentahfir Mencapai tujuan Terciptanya Maksud yang tinggi Dan menjaga akhlak yang mulia Menjaga kehormatan Para perempuan Menjaga kesucian mereka Menjaga Senantiasa Menseburkan perasaan malu Pada mereka Kemudian Punya gi'irah Kecemburuan terhadap dirinya Yang cemburu Kalau dirinya dilihat orang Yang Orang tersebut Belum tentu menjadi Suaminya Atau orang tersebut Adalah orang yang Dia tidak kenal Dan memalingkan Dan maksud dari syariah Memalingkan perempuan Dari akhlak yang rendah Apakah Akhlak rendah itu berupa Tidak punya rasa malu Atau Apa Membuka wajahnya Perikhtilaf Telanjang Salah sini Dan seterusnya Tujuannya adalah Mengangkat perempuan Dari akhlak yang rendah Ke akhlak yang tinggi Kalau kita melihat semua ini Akan nampak Betapa tinggi Dan betapa wajibnya Sejap Menutup Seluruh tubuhnya Karena itulah Disini Ada beberapa Hal yang perlu kita perhatikan Dalam Dalam dalil-dalil yang telah lalu Diperintahkan Untuk menundukkan pandangan Dan menjaga kemaluan Dan tentunya Membuka wajah Itu lebih Apa namanya Adalah suatu hal Yang lebih memancing Daripada hanya sekedar Atau Membuka wajah Adalah suatu Hal yang sangat memancing Untuk memandang Dan tidak menjaga kemaluan Pasalnya Orang Lagi-lagi Menundukkan pandangan Menundukkan pandangan Diperintahkan Menundukkan pandangan Sebiatnya manusia Begitu dia lihat Perempuan berfijal Semuanya tertutup tubuhnya Mata Dia tidak mempunyai peluang Untuk menatap Begitu dia melihat Dia ingat Perintah menuntuk wajah Tapi begitu lihat Orang-orang yang tentukkan wajahnya Mungkin secara tidak sadar Dia menatap terus Dia lupa Ada perintah larangan Untuk Apa namanya Ada perintah untuk menundukkan Pandangan dan seterusnya Ini menunjukkan bahwasannya Menutup wajah itu Adalah perkara yang wajib Kemudian yang kedua Dari dalil yang telah lalu Dilarang untuk menutup Apa Untuk memukulkan kaki Untuk memukulkan kaki ke bumi Memukulkan kaki saja Supaya diketahui Perhiasan yang tersembunyi Dia tidak boleh Apalagi Menampakkan wajah Itu jauh lebih Perat Dan lebih Besar siknanya Kalau menampak